Formasi itu harus datang dari daerah dan daerah mengajukan formasi hanya 106.252 formasi. Jadi ini untuk memperjelas kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan formasi di atas 1 juta tetapi pada saat ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya 506.252. Bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Jadi itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Seperti yang saya telah umumkan sebelumnya saat saya bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer baik di lapangan maupun juga di Jakarta saya bertemu dengan mereka banyak sesi-sesi yang sangat emosional banyak peluk-pelukan karena luar biasa perjuangan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi dan Alhamdulillah dua kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan ini kan rondanya formasi tiap tahun itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan ya tahun depan selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita tidak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi ya sisanya 50%nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu. Jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer karena dari Kemenki sudah dipagu. Ya sudah dipagu memang di Irmark. Irmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan. Ya biar jelas Pak Menteri. Jadi formasi yang dari daerah, formasi yang dari daerah dengan kelurusan itu seharusnya sama. Tidak. Tidak selalu sama. Tapi duitnya sama, duitnya pasti sama. Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu enggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang ya. Kalau itu saja sudah mencukupi misalnya 40 persen. Ya kan dari yang kita lihat kemarin itu 40-50 persen ya. Yang lolos seleksi. Belum lagi yang enggak dapat formasi. Tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan. Karena kan mereka harus lolos dulu. Passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini. Tidak perlu untuk semuanya. Untuk menambahkan 100 persen formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya. Karena enggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah. Tidak perlu untuk maklalifikasi. Berarti DAU itu nanti, biasanya DAU kan gelundungan begitu saja ya. Berarti nanti di dalam penjelasan penggunaan DAU, karena kita sepertinya perlu mendalami Kemen-Q-nya, Pak. Itu kemudian DAU itu gelundungan atau kemudian gelundungan plus ada kalimat untuk P3K sejumlah sekian begitu? Betul, Bu. Ijin pimpinan. Mas Menteri bisa enggak kemudian setelah ini jelas? Ada surat, pasang surat edar memberitahuan kepada daerah bahwa di dalam DAU itu memang ada haknya guru P3K itu. Sudah. Sesuai dengan yang lolos saja. Kan begitu gede-gede. Itu saja Pak Menteri. Ini akan kami, berita ini sangat ditunggu-tunggu lah. Ya, nanti mungkin kami bisa. Karena memang mereka sekarang ini menganggapnya menjadi beban mereka. Betul, suratnya kami sudah kirim ke Pahuda, jadi bisa disirkulasi. Sudah, Pak Azam di WA Group anggota itu bisa dibaca. Mohon izin, jadi untuk mereka yang lulus tapi belum dapat formasi. Harus tunggu formasi. Harus tunggu tahun depan. Iya, karena tidak diajukan tahun ini oleh daerah. Karena tidak diajukan oleh daerahnya. Betul. Oke, I see. Jadi, nah itu clear, harus clear itu sehingga jangan semua dilemparkan ke sini. Kita ingin semuanya kan, formasi keluar biar berapapun persen yang lolos langsung dapat formasinya. Kalau formasinya kemarin 100%, semua yang lolos passing grade pasti dapat formasi. Jadi itu sebenarnya alat. Untuk tahun depan, formasinya sekarang sudah muncul atau masih menunggu dari Kabupaten Kota? Lagi diselesaikan. Dan Provinsi, baru diselesaikan. Artinya masih ada ruang untuk pengajuan dari Kabupaten Kota Provinsi. Ini kita terus dorong. Jadi tolong semua, Komisi 10 tolong bantu di sini. Baik, baik. Ini yang paling krusial ini, tolong dibantu. Yang ini kan perlu tegas, karena kita kan ada di media hari ini. Kita streaming. Kan ini didengar oleh orang banyak. Maka, apakah pada tahun depan mekanismenya akan sama diusulkan oleh Kabupaten Kota? Seperti mekanisme lalu dengan sistem yang sama atau Kemedikbud sendiri? Kalau kemarin kan ada banyak kementerian terkait nih. Atau ini hanya perintah dari Kemedikbud sendiri kepada Kabupaten Kota dan Provinsi? Seluruh proses selalu ada pansul nas. Kita bagian dari pansul nas. Berarti masih seperti dulu kan? Tapi kan tahun ini kita harus menganformasi untuk tahun depan harus di... Minta lagi? Dicari tahun ini. Iya kan? Makanya ini sekarang lagi dalam prosesnya. Kita lagi dorong tolong, tolong ayo isi formasi. Toh yang lolos cuma berapa persen. Jadi mungkin... Yang penting itu jangan mikirin formasi. Formasi dipolin saja. Nanti yang lulus langsung masuk. Jadi itu sebenarnya. Itu keinginan kita. Tapi teman-teman Kabupaten Kota selalu takut pada konsekuensi ketika semua orang ini ternyata lulus. Bebannya, APBD-nya menjadi berat. Tapi kan itu tidak mungkin. Karena kita sudah melihat datanya. Tidak mungkin. Karena sekarang sudah ada bukti. Berapa persen yang akan lewat. Ya Bu, nanti bisa kita diskusikan lagi. Tapi prinsip dasarnya tolong Bapak Ibu bantu keluarkan formasi.